Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Kelompok Xiaoyan mengikuti Xiao Xuan ke daerah terdalam dari makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka sehitam tinta karena hampir tidak ada cahaya. Satu tampaknya berdiri di alam yang kosong sebagai semacam perasaan panik yang hilang naik di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di kawasan gelap hitam ini dengan cara yang sepi. Itu tenang dan sepi. Muncul seolah-olah itu sudah ada sejak lama. Ini adalah makam aku. Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Aura semacam ini tidak intens, tapi itu menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak bisa dihentikan. Kamu berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi adalah yang paling padat. Tubuh energi lainnya tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan kamu. Xiao Xuan memandang kelompok guking yang saat dia berbicara. Kelompok guking yang saling pandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggupkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika berurusan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top adalah sepenuhnya mematuhinya. Xiao Yan dan gadis itu dari klan gu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok guking yang, Xiao Xuan berpaling ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke batu tablet. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat kontak dengan batu tablet. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas ketika dia melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, Ayo pergi. Ayo. Ketakutan di hati Sun Er benar-benar menghilang saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia patuh memperpanjang tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menariknya bersama saat mereka perlahan berjalan ke batu tablet. Xiao Yan, jaga Sun Er dengan baik. Petik satu, petik satu, guking yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju batu tablet. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukkannya. Kalian semua juga harus berhati-hati, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Hubungan garis darah dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar yang tersebar dari jimat batu, membungkus di sekitar Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya itu tersebar, dan sosok mereka benar-benar lenyap. Gu King yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa pahit sebelum menghela nafas pelan. Lupakan saja. Berikan kemampuan elder Xiao Xuan. Dia tidak akan melakukan apapun kepada Sun Er. Kita diam-diam tunggu di sini agar mereka keluar. Gu King yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi latihannya. Gu Zen dan dua lainnya hanya bisa menganggup ketika mereka melihat dia duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tidak disangka bahwa itu tablet sederhana dan biasa ini sebenarnya menyembunyikan tempat misterius semacam itu. Itu memang layak menjadi tempat istirahat elit Doh Seng. Xiao Xuan berdiri dengan kedua tangannya di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang bersih di depannya. Banyak bunga teratai hijau digantungkan padanya, memancarkan aroma santai yang samar. Dapatkah kamu memberi tahu aku tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas ketika dia mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak ketika dia mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao tidak ada lagi. Hanya ada keluarga Xiao yang ditinggalkan. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara detail tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah aku duga. Paling tidak, masih ada keturunan remaining. Itu belum mencapai titik putus asa. Suara Xiao Xuan lembut muncul untuk memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang telah menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, bahkan mungkin klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan memandang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwa aku. Ketika aku mati saat itu, aku telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantarkan aku ke makam surgawi. Hanya dengan begitu aku dapat mengambil formulir ini dan menunggu kedatangan kamu. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar informasi ini. Dia tertawa pahit, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis darah, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang seperti aku dianggap tidak biasa bagi mereka. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa itu garis darah Doudi hampir habis. Kamu harus memahami bahwa itu jika kekuatan garis darah telah habis saat itu. Klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh dengan niat jahat. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya tampak mengingat ingatan yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi garis darah Doudi adalah untuk Doudi lain muncul. Tetapi ini terlalu sulit. Saat itu aku sedikit arogan dan tidak berpikir bahwa itu aku akan diblokir di depan kelas Doudi. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepu di dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis darah dalam klan ketubuh aku. Aku mengerti bahwa itu-itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menghirup nafas dalam-dalam. Rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, aku masih gagal. Ketika aku mencoba untuk maju ke kelas Doudi, klan Hun meluncurkan serangan menyelinap. Aku akhirnya terluka parah. Dan aku meninggal. Xiao Yan diam ketika mendengar, sensor, menegur diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis darah dibiarkan habis, klan Xiao akan mengalami kesulitan melarikan diri dihancurkan. Tidak seorang pun di klan Xiao akan pernah menyalahkanmu untuk ini. Petik 1. Namun, jika kekuatan garis darah telah habis, mengapa tato klan itu muncul pada diriku? Xiao Yan tiba-tiba menggosok-gosok alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh yang lain. Itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Petik 1. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, Aku bisa merasakan perubahan misterius Sky Fire 3 pada kamu karena aku adalah orang yang menciptakannya. Tidak disangka bahwa, itu kamu tidak sengaja mendapatkannya. Aku ingat bahwa, itu aku memberikannya ke lembah api pembakaran saat itu. Kata takdir, memang tidak dapat diprediksi. Petik 1. Xiao Yan mengungkapkan wajah tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi Sky Fire 3 Misterius Chang'e di Burning Flame Valley. Xiao Xuan Xiao Xuan itu adalah leluhur klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tentu saja, Sky Fire 3 Misterius yang kamu praktikan masih belum mencapai langkah terakhir. Justru karena ini tidak memiliki langkah terakhir ini. Kamu tidak dapat membuat tato klan, Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Aku telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada kamu. Langkah terakhir dari perubahan misteri Sky Fire 3 ini akan secara alami diserahkan kepada kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika ia melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika kamu membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis darah. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pastinya ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk saat dia mengamati mata Xiao Yan yang redup. Dia tersenyumet dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan gelombang tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Setelah berputar-putar air kolam, banyak lampu darah secara perlahan-lahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Setelah banyak sinar cahaya darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dalam sekejap, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai berangsur-angsur menjadi putih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, Saat itu, aku menggunakan semua kekuatan aku untuk mempertahankan garis darah Doudi, dan aku menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang aku harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan darah. Aku saat ini hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa aku lakukan adalah hanyut di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh aku. Namun, langit tidak ingin klan Xiao aku berakhir. Aku percaya bahwa, itu kamu akan melakukan yang lebih baik daripada aku. Petik 1 Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang sudah tua, yang matanya menjadi lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa, itu leluhur klan Xiao, yang memiliki bakat mengejutkan, telah membawa beban besar. Kekuatan keturunan ini juga memiliki beberapa energi yang telah aku selesaikan ketika aku masih hidup. Keturunan aku, semoga, kamu akan dapat menyelesaikan janji yang telah aku buat untuk anggota klan Xiao saat itu.